Sampurasun penonton Youtube saya, lokasi makam Haris Dharma atau Haji Abidin Mujahairi di Limbangan disebutnya Makam Bah Khotib, berada di lokasi makam Lewi Karet di Desa Pasir Waru, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut. Mandala Padepokan Tembong Agung awal didirikan oleh Arya Bima Raksa dan Haji Putih 678 Masehi di Citembong Agung Girang, Kecamatan Ganeas Sumedang, kemudian pindah ke Kampung Muhara, Desa Lewi Hideng, Kecamatan Dharma Raja dan statusnya berubah dari kemandalaan menjadi Kerajaan Tembong Agung. Prabu Guru Aji Putih merupakan putra Ratu Komara keturunan dari Ureti Kandayun. Prabu Guru Aji Putih hasil pernikahan dengan Dewi Nawamulan atau Ratna Inten memiliki empat orang putra, yang sulung bernama Bratakusuma atau Bataratuntang Buwana yang dikenal juga sebagai Prabu Tajimalela, yang kedua Sakawayana alias Aji Saka, yang ketiga Haris Dharma dan yang terakhir Jagat Buwana yang dikenal Langlang Buwana. Bratakusuma dipanggil oleh Prabu Aji Putih ayahnya, kemudian pada saat terang bulan dinobatkan menjadi pemangku Kerajaan Tembong Agung dengan gelar Prabu Tajimalela. Menikah dengan rangga wulung putri Adinata dari istrinya Sariningrum, selanjutnya mengganti nama Kerajaan menjadi Sumedang Larang. Di awal kekuasaannya mengangkat pejabat-pejabat Kerajaan dari lingkungan keluarga. Kedudukan Pati dijabat oleh pamannya sendiri yaitu Astajiwa dan sejumlah menterinya terdiri dari saudara-saudaranya. Sakawayana atau Zainal Mustoppa atau Mbah Jalul menjadi mangku bumi di daerah sekitar Gunung Tampomas. Haris Dharma atau Mbah Khotip atau Haji Mujah Hairi menjadi mangku bumi daerah di sekitar Cipancar Girang Limbangan Garut, meneruskan Prabu Wijaya Kusuma karena istrinya Mulyasari Putra Kedua Prabu Wijaya Kusuma dari istrinya Dewi Lenggang Kancana, yang yang makamnya di lokasi komplek Makam Sunan Cipancar dan berdampingan dengan Makam Mbah Khotip Desa Pasir Waru Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut. Sedangkan Langlang Buwana atau Jagat Buwana menjadi mangku bumi di daerah Lemah Putih, kemudian menjadi penghabdi Kerajaan Galuh. Pembagian tugas dan lewenang memperlihatkan sistem yang dibangun Prabu Tajimalela adalah sistem monarki konstitusional, di mana mangku bumi bertanggung jawab langsung kepada Raja. Pemerintahan yang paling rendah adalah Kepala Duku, kedudukannya sebagai pemimpin kampung. Prabu Tajimalela mempunyai tiga orang putra yaitu, yang pertama Jayabrata atau Prabu Lembu Agung, yang kedua Atmabrata atau Bagawan Batara Wirayuda yang dikenal sebagai Prabu Gajah Agung, dan yang terakhir Marijajaya atau Batara Dikusuma dikenal sebagai Sunan Ulun yang kelakakan meneruskan mangku bumi dan penatagama di Cipancar Girang Limbangan menggantikan Haris Dharma atau Haji Mujahiri atau Mbah Khotip. Kerajaan Sumedang Larang didirikan oleh Prabu Tajimalela di bekas Kerajaan Tembong Agung. Sebelum menjadi Kerajaan Sumedang Larang, dikenal juga dengan sebutan Kerajaan Himbar Buwana. Salam Santun Ibu Bumi Ibu Bumi Popo Angkoso Mangku bumi, mangku angkoso Engson ngadek setengah hejaka Manung galeng kau lo kusti Maos montro, sajroning ati Ngakem raos, engson kang suci